Intro Halo teman teman selamat pagi semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada saat ini kita akan mereview sepeda balap dari Pacific yaitu Pacific Premium 7.0 dimana sepeda balap ini sudah menggunakan full carbon baik dari frame maupun dari wheelsetnya dan sudah menggunakan groupset 105 11 speed seri terbaru yaitu R7000 ini adalah penampakan groupsetnya ciri dari groupset Shimano R7000 ini adalah full hitam ya karena disini kalau seri 5800 sama-sama 11 speed ini adalah berwarna silver ini adalah penampakan frame ya sudah menggunakan karbon dan ini walaupun karbon sudah sangat kuat sekali ya untuk size nya sendiri yang sedang kita review adalah size 50 dimana si tubenya berukuran 48 cm sedangkan top tubenya dari sini sampai sini ya kan itu berukuran 51,5 cm mungkin dalam stratos ini ukurannya adalah size S ideal untuk tinggi 165 cm sampai 175 cm crank juga menggunakan R7000 kemudian FD nya menggunakan 105 R7000 dan kelemahan FD seperti ini mungkin banyak yang mengalami juga itu tarikannya berat ya kan ya tarikannya berat ketika disini mau naik ke gigi atas atau crank atas itu sangat berat sekali entah kenapa mungkin model terbaru harus melakukannya dengan effort yang lebih gitu ya kemudian untuk sprocket sprocket bawaan dari Pacific Premium 7.0 adalah 11x28T namun ini sudah di upgrade menjadi 11x32T karena menyelesaikan dengan kondisi jalan yang naik turun disini adalah RD nya RD 105 ya kemudian wheel set dari Pacific Premium 7.0 ini bawaannya sudah karbon ya dengan profil 5 cm ketebalannya disini dan ini sangat loncar sekali kan sangat loncar dan jangkrik coba kita tes ya ini segala suara jangkriknya nyaring sekali jangkriknya u-brake nya menggunakan 105 R7000 juga seddle nya sudah menggunakan seddle fisik ya sudah sangat nyaman sekali untuk endurance atau gues jarak jauh kayak gitu kelemahannya adalah seat pose nya kadang seat pose ini bisa melorot sendiri kan karena ada beberapa faktor ya faktor mungkin berat badan dari pengguna atau reader atau juga mungkin karena sudah sudah berusia gitu kan solusinya ini diolesi pasta gigi atau diganjel ampas yang paling tipis kan diganjel ampas kemudian dikencengin insyaallah sudah tidak naik turun lagi ini sudah menggunakan pedal klit 105 kemudian ban bawaan dari Pacific Primum 7.0 ini adalah menggunakan Innova Pro ya sebenarnya cuman ini sudah diganti dengan yang ban biasa ini menampakan wheelset depan sama dengan yang belakang untuk berat wheelset sendiri sepasang adalah 1,65 kg kemarin sempat nimbang cuman tidak saya videokan berapa berat wheel dari sepeda Pacific Primum 7.0 ini mari kita timbang bersama-sama di pos Yandu baik teman-teman disini kita sudah sampai di pos Yandu untuk menimbang Pacific Primum 7.0 bersama dengan pedal klit 105 dan 1 bottle cage ini full carbon ya kan beratnya ada di 8,965 kg ini saya rasa yang bikin berat adalah bannya yang belum kevlar ya kan ya demikian teman-teman review singkat dari Pacific Primum 7.0 semoga memberikan sedikit gambaran tentang sepeda balap ini dan ini mungkin keluaran lama ya keluaran seri 2019 kalau seri 2021 atau yang terbaru adalah Pacific Primum 5.5 tapi kalau yang seri 7 sepertinya belum keluarkan terima kasih apabila ada kesalahan tolong dikoreksi di kolom komentar jangan lupa untuk subscribe videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih